Terima kasih. Oh, megah banget nih. Oke, sahabat petualangan Demolai kali ini daya yang berada di salah satu masjid favorit atau masjid agung yang ada di Solo apa-apanya. Assalamu'alaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 oke mantap ini masjid favorit yang ada disini itu masjid Raya Sheikh Zahid Solo yang mau infak atau sakat silahkan sedekah jadi mudah cakep Alhamdulillah perjalanan tadi kurang lebih satu jam sampai disini dari Jakarta menggunakan salah satu maskapai Alhamdulillah Allah mempermudah walaupun menghadapi beberapa badai-badai yang ada di udara tadi tapi Alhamdulillah sampai dengan selamat Alhamdulillah beberapa rangkaian kegiatan sampai sekarang aktivitas religi pun saya bisa laksanakan lagi Alhamdulillah mantap oke sahabat daeng jangan lupa untuk merapat kesini oke sahabat daeng dimanapun berada jadi ini salah satu masjid atau lokasi religi atau ibadah ya jadi referensi dari daeng karena ada beberapa apa namanya lokasi yang saya datangi di Petulangan Demolai ini di hampir seluruh Indonesia Alhamdulillah bisa berkesempatan untuk mereview atau mampir di beberapa masjid atau lokasi ibadah Alhamdulillah dan Alhamdulillah bisa bisa mampir dan bisa memberikan referensi bagi teman-teman bahwasanya apa namanya banyak wisata religi yang bisa kita datangi bukan hanya wisata-wisata seperti kuliner dan lain-lain tapi penting juga buat kita untuk memprioritaskan lokasi atau wisata religi seperti ini karena ini buat bekal kita juga nanti oke bagi sahabat daeng dimanapun berada itu tadi hasil kunjungan saya atau hasil review saya di salah satu masjid favorit yang ada di Solo setelah melakukan beberapa rangkaian kegiatan dan akhirnya Alhamdulillah bisa sholat maghrib disini dan rencananya saya akan tunggu sampai sholat isa jam berjamaah baru lanjut lagi di aktivitas berikutnya selama di Solo ya insya Allah saya disini satu minggu jadi kalau tidak ada halangan hari minggu saya pulang ini kan baru hari apa ini baru hari Rabu ya oke sampai ketemu lagi di Petulangan Demolai berikutnya salam satu wabidada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk sholat ya wajibkan yang wajib sunahkan yang sunah atau bisa dibilang prioritaskan yang wajib ya ini kita kalau mau wudhu di bawah nih bisa jadi di atas bisa di bawah bisa tuh wow cakep tempat wudhunya tuh ada belehannya tuh ini bersih banget tuh wow rapi cakep ini disini juga bisa wudhu nih jadi selain di atas disini juga bisa wudhu tuh disiapkan wudhunya banyak tempat wudhunya tuh kalau mau apa namanya cuci-cuci muka apa bisa disini kita telusuri semua rapi banget rapi banget ini bray tuh mantap ini toilet toiletnya nih disiapkan disini nih oke setelah wudhu kita langsung ke atas lagi kita shalat lagi bray wow wow mewah coba hamam mo mantap bray oke oke kebetulan tadi saya doang yang gak nitip sendal ya pengen tau sendal saya aman apa enggak tuh di depan oke sahabat daeng itu tadi hasil petulangan daeng selama di masjid ini mudah-mudahan ini bisa jadi referensi wisata religi bagi teman-teman yang ada kunjungan di solo atau mungkin di sekitar solo atau tinggal di solo tapi belum tau kalau disini ada masjid yang cukup menarik yang bisa kita kunjungi ya jadi penting itu jadi wisata itu bukan cuman kuliner bukan cuman wisata lain ya jadi wisata religi itu justru prioritas sebenarnya prioritas buat muda lahir kita untuk kita berbenah diri agar kedepannya kita makin eling makin ingat akan tujuan kita yang sebenarnya oke setelah ini saya akan melakukan kunjungan lagi ke beberapa tempat selama lagi di sore mungkin kita cari makan malam ya oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecualangan lemole mantan yang lain pada naruh sendal nitip saya enggak saya titip mudah-mudahan masih rejeki ya bismillah oh masih ada itu sendal ada air mancur wuuh cakep cakep ada orang makasar ini ganteng dia kalau malam mantap jiwa closingnya disini aja deh biar adem hatinya